Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarjana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk menghapus rekaman Menghapus rekaman Atau memformat harddisk Dari DVR Highlook Jadi bagi teman-teman yang mau menghapus Semua rekaman atau misalkan Mau menjual DVR nya ke orang lain sehingga Data-datanya atau rekaman Tidak ingin dilihat oleh orang lain Itu perlu diformat Atau dihapus terlebih dahulu Atau mungkin teman-teman punya Alasan-alasan lain kenapa harus Menghapus rekamannya itu ya terserah Intinya disini saya ingin menunjukkan bagaimana Cara untuk menghapus rekaman Dan menghapus rekamannya Adalah keseluruhan Oke, teman-teman pertama yang harus dilakukan Tentu saja adalah Masuk dulu ya, bisa menggunakan Pola ataupun password Nah kemudian teman-teman Masuk ke menu setting Atau configuration Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu Record Kemudian bisa masuk ke menu Storage Nah di storage ini Teman-teman bisa pilih ya Kalau misalkan teman-teman menggunakan Satu hard disk Teman-teman cukup checklist Satu hard disk saja Tapi kalau misalkan nanti Teman-teman Ada pakai beberapa hard disk Maka bisa gantian begitu Nah disini ada Init ya teman-teman Mungkin ada beberapa Di antara teman-teman yang Tampilannya itu Init ya Atau inisialisasi Atau bisa juga Format begitu ya Nanti tinggal disesuaikan saja Biasanya kalau untuk yang model lama Pakainya format Kalau yang baru pakainya init ya Init itu inisialis Jadi inisialisasi Jadi dikembalikan ke awal Nah ini kita bisa klik saja Disini Nah Initialisasi Will erase All data on The hard disk Jadi kalau misalkan Ini sudah tentu kita Tahu konsekuensi ini bahwa Akan menghapus seluruh Data Begitu di dalam hard disk Apakah Melanjutkan Ingin lanjutkan Kalau iya Klik ok Di sini nanti Prosesnya berjalan ya Sampai 100% Nantinya Oke Yang tadinya Awalnya Free space nya 0 Sekarang ada Free space 134 giga Karena emang Disini saya hanya Menggunakan Hard disk yang Kapasitas 160 Ini hanya Hard disk Percontohan saja Karena emang Saya tidak menggunakannya Untuk keseharian Hanya untuk Membuat video-video saja Begitu Nah Kalau sudah seperti ini Maka Statusnya itu Di rekaman Hilang Begitu ya Ini kita bisa cek ya Nah ini kalau misalkan Kita cek disini Sini Sini Gitu ya Nah ini Yang ada Cintangnya hanya di Tanggal 6 saja Tanggal 6 pun ini Gak ada ya Video yang ditemukan Karena emang Baru berjalan beberapa detik saja Nanti kalau sudah 5 menit Atau 10 menit Mungkin kita bisa melihat Disini ada rekamannya Begitu Jadi dengan seperti ini Kita sudah berhasil Menghapus Seluruh Rekaman yang ada Di DPR kita Begitu Baik teman-teman ya Seperti itu Bagaimana cara untuk Menghapus Rekaman DPR Highlook ya Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media Social teman-teman semua Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya